Intro 51 tahun sudah, Indonesia kehilangan tokoh proklamasi Soekarno. Beliau adalah salah satu tokoh paling dihormati di dunia. Presiden pertama Indonesia ini adalah tokoh yang bisa membius melalui pidatonya. Banyak dari pidatonya Soekarno ternyata masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, atau disingkat Jas Merah, adalah semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun Hood Republic Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. Dalam pidato itu, Presiden menyebutkan antara lain bahwa kita menghadapi tahun yang gawat, Perang Saudara, dan seterusnya. Lantas, seperti apa isi pidato terakhir Jas Merah Presiden Soekarno tersebut? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada perode 1945-1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno lahir dengan nama Gusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno, karena dalam bahasa Jawa, huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalensu menjadi arti baik. Ketika kecil Soekarno, tinggal bersama kakeknya Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Seperti apa sesungguhnya isi pidato terakhir Presiden Soekarno yang menyimpan sejuta misteri tersebut? Mari kita ulas bersama-sama. Menurut A.H. Nasution, Jas Merah adalah judul yang diberikan oleh kesatuan aksi terhadap pidato Presiden. Bukan judul yang diberikan Bung Karno. Presiden memberi judul pidato itu dengan Karno mempertahankan garis politiknya yang berlaku. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dalam pidato itu, Presiden menyebutkan antara lain bahwa kita menghadapi tahun yang gawat, perang saudara, dan seterusnya. Suara lantangnya mampu membuat siapapun berhenti dari aktivitas yang dilakukan dan fokus mendengarkan apa yang dikatakannya. Beberapa judul pidato yang disampaikan saat memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus diantaranya adalah 17 Agustus, Jumat 17 Agustus 1945 Sekali Merdeka Tetap Merdeka Sabtu 17 Agustus 1946 Raui-Raui Rantas, Malang-Malang Putong Minggu 17 Agustus 1947 Dan masih banyak pidato yang disampaikan Soekarno Setiap kali peringatan hari kemerdekaan Indonesia Pidato yang tidak pernah terlupakan adalah pidato terakhir Soekarno Di masa jabatannya yaitu pidato peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-21 Pidato yang berjudul Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah Disampaikan pada Rabu 17 Agustus 1966 Pidato terakhir Soekarno sebagai presiden ini sering disingkat menjadi Jas Merah Isi pidato ini Mengingatkan kita Tidak melupakan sejarah Apapun yang telah kita capai Di masa lampau Adalah jalan awal Apa yang akan kita capai Di masa sekarang Dan bekal nanti Di masa depan Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah Untuk sekedar mencatat semua ucapan Bung Karno Ternyata begitu mudahnya Akan tetapi Alangkah susahnya Menarasikan situasi Bahasa tubuh Serta semangat dalam setiap tekanan-tekanan Kata yang diteriakan oleh Bapak Proklamator Yang juga berjuluk Singah Podium itu Meskitalah dibumbui beberapa keterangan Untuk menjelaskan Situasi Atau Betapa berapi-apinya pidato sang proklamator Setelah dibaca ulang Tetap saja Tak berhasil mendapatkan Gambaran suasananya Mendekati saja tidak Apalagi sesungguhnya Kiranya Para punggawa sepuh Atau senior Penonton setia Aliku Channel Berkenan memoles Di sana sini Monggo Dipersilahkan Paling tidak Inilah Yang terdengar Dari rekaman pidato Bung Karno Yang bertajuk Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah Tersebut Mari kita simak Bersama-sama Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Bahwa ia telah meneluntun Dan melindungi bangsa dan negara kita Hingga kita telah selamat Sampai kepada hari Yang berbahagia sekarang ini Dan moga-mogalah Lindungannya Dan tuntunannya itu Tetap dikaruniakan Kepada bangsa Dan negara kita Dalam memasuki tahun Yang ke-22 Dari kehidupannya Dan selanjutnya Lindungan Dan Tuntunan Tuhan itu Sangat kita perlukan Dan sangat kita mohonkan Sebab Tidak ada sesuatu Berjalan selamat Tanpa ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Masa depan Yang akan kita masuki Sudahlah Menampakkan gejala-gejala Yang menunjukkan Akan datangnya Masa Yang lebih berat Setelah bagian ini Rekaman terlihat Seperti ada jejak Suara Bung Karno Pada bagian berikutnya adalah Surat perintah 11 Maret itu Mula-mula Dan memang Sejurus waktu Membuat mereka Bertampik Sorak-sorai Kesenangan Suaranya mulai Merambat naik Tanpa menurunkan Intonasinya Suaranya Bung Karno Meneruskan Dikiranya SP-1 Maret adalah Satu penyerahan Pemerintahan Dikiranya SP-11 Maret itu Satu transfer Of Terlihat kurang jelas Transfer of authority Padahal tidak Kata tidak Diucapkan dengan Setengah berteriak SP-11 Maret Adalah Satu Perintah Pengamanan Perintah Pengamanan Jalannya Pemerintahan Pengamanan Jalannya Demikian kataku Pada waktu Melantik kabinet Kecuali itu Juga Perintah Pengamanan Keselamatan Pribadi Presiden Perintah Pengamanan Wimbawa Presiden Perintah Pengamanan Ajaran Presiden Perintah Pengamanan Beberapa Hal Ia Berhenti Sejenak Lalu Melanjutkan Dengan Tekanan Suara Yang Lebih Tinggi Dan Jenderal Suharto Telah Mengerjakan Perintah Itu Dengan Baik Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Jenderal Suharto Akan Hal Ini Diucapkan Dengan Suara Setengah Berteriak Disambut Kemuruh Tepuk Tangan Hadirin Rekaman Kembali Seperti Ada Jada Dan Semacam Suntingan Dan Lanjutannya Ialah Jiwa Kita Yang Sedalam Dalamnya Maka Pokok Intisari Mandat Bung Karno Berteriak Lagi Dan Kembali Mengulang Kata-kata Itu Satu Persatu Dengan Lebih Berapi-api Pokok Intisari Mandat Yang Terima Dari MPRS Ialah Membangun Bangsa Nation Building Dari Kemerosotan Zaman Kolonial Untuk Dijadikan Suatu Bangsa Yang Berjiwa Yang Dapat Dan Mampu Menghadapi Semua Tantangan Atau Bangsa Yang Merdeka Dalam Abad Ke-20 Ini Itulah Intisari Pokok Dari Mandat MPRS Kepada Saya Lagi-Lagi Diucapkan Dengan Lebih Keras Dan Hampir Berteriak Sambil Memukul Mukulkan Telapak Tangan Kanannya Pada Kertas Yang Dipegang Di Tangan Kirinya Bung Karna Melanjutkan Sesungguhnya Toh Bahwa Membangun Suatu Negara Membangun Ekonomi Membangun Teknik Membangun Pertahanan Adalah Pertama-tama Pada Tahap Utamanya Membangun Jiwa Bangsa Pada Bagian Ini Beliau Benar-benar Sudah Berteriak Bukankah Demikian Sekali Lagi Bukankah Demikian Teriaknya Tentu Saja Keahlian Adalah Perlu Tetapi Keahlian Saja Tanpa Dilandaskan Pada Jiwa Yang Besar Tidak Tidak Akan Dapat Mungkin Mencapai Tujuan Inilah Perlunya Sekali Lagi Mutlak Perlunya Nation And Character Bolding Lanjut Pungkarno Masih Berteriak Rekaman Kembali Ada Suntingan Lanjutan Bagian Berikutnya Adalah Sudah Terang Kistof Kita Kita Kutuk Bungkarno Sampai Berbatuk Kecil Saking Kerasnya Suara Beliau Dan Hadirin Kembali Bersorak Sambil Bertepuk Tangan Dan Saya Saya Mengutuk Pula Teriak Bungkarno Diiringi Sorak Dan Tepuk Tangan Hadirin Keterangan Sebuah Kata Yang Tidak Begitu Jelas Terdengar Seperti Gestof Mengingat Pidato Tahun 1966 Dan Menyimak Konteks Yang Dibicarakan Berikutnya Saya Menangkapnya Sebagai Kata Untuk Menyebutkan Gestapo Gerakan 30 Atau Yang Dikenal G S D 30 S Bungkarno Meneruskan Sambil Masih Diselingi Teriakan Teriakannya Dan Seperti Sudah Kukatakan Berulang Kali Dengan Jelas Dan Tandas Yang Bersalah Harus Dihukum Untuk Itu Aku Bangunkan Mah Milut Tetapi Kenapa Kita Sesudah Terjadinya Gestof Itu Harus Robah Haluan Kenapa Kita Sesudah Terjadinya Gestof Itu Harus Melempar Jauh Beberapa Hal Yang Sudah Nyata Baik Tidak Pancasila Panca Ajimat Trisakti Harus Kita Pertahankan Terus Malah Harus Kita Pertumbuhkan Terus Teriak Bung Karno Yang Lagi-lagi Disambut Sorak Sore Tepuk tangan Masyarakat Yang Hadir Mendengar Pidato Itu Rekaman Pidato Itu Berhenti Sampai Disini Itulah Tadi Isi Pidato Terakhir Sang Proklamator Soekarno Pidato Peringatan Hari Kemertekaan Indonesia Yang Ke 21 Pidato Yang Berjudul Jangan Sekali Kali Melupakan Sejarah Disampaikan Pada Rabu 17 Agustus 1966 Bagaimana Tanggapan Dulur Semua Dengan Isi Pidato Yang Disampaikan Oleh Pung Karno Tersebut Sedikit Banyak Masih Relevan Dengan Keadaan Saat Ini Tulis Tanggapan Anda Semua Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Dapatkan Informasi Menarik Seputar Sejarah Misteri Kisah Dunia Dan Nusantara Secara Gratis Hanya Di Aligul Channel Aligul